Iming-iming kerjasama dengan memberi orderan bubur ayam sebanyak 500 porsi. Pelaku penipuan berhasil menggasak sebuah motor korban. Tersangka utama berinisial D selaku eksekutor, akhirnya diciduk oleh Satuan Resers Kriminal Poresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang. Dalam melakukan pengembangan, dari tersangka utama D menjual hasil jarahannya ke penadah berinisial MS. Dilanjutkan, kepelaku lainnya masing-masing mendapat keuntungan dari penjualan motor korbannya. Kaporesta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol A di Verdian Saputra menjelaskan, modus pelaku memesan sebanyak 500 box bubur dan bertemu di Terminal 2, kemudian pelaku beralasan meminjam motor berikut STNK. menipu, ada orderan sebanyak 500 box bubur, kemudian janjian ketemu di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2, dan pelaku kemudian beralasan meminjam motor untuk keluar sebentar, ada keperluan, kemudian juga karena di parkiran itu diperiksa STNK, sekaligus yang bersangkutan meminjam STNK-nya. Korban percaya dipinjamkan, setelah dipinjamkan tidak kembali selama ditunggu kurang lebih 2-3 jam. Atas kejadian korban lapor, lapor tersebut tidak lanjut oleh Sardai Srim, Koresta Bandara Soekarno-Hatta, dan motor sudah sampai, berdasarkan informasi dari masyarakat, ada kendaraan yang diculigai, motor sudah sampai di Pandaglang, kurang lebih jarak tentunya 8 jam. Dari sana anggota menuncur, ditangkap pelakunya, kemudian dari sana dikembangkan, ternyata motor ini sudah melibatkan kurang lebih 9 orang, ditambah pelaku 10 orang. Dari penada 1, penada 2, penada 3, penada 4, yang kurang lebih selama 3 hari, sudah melibatkan 9 orang, plus pelaku 10 orang, jadi total seluruhnya 10 orang terlibat dalam kasus penipuan, sekaligus penadaan kendaraan motor ini. Buna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dicerat pasal 378 KUHP, dan pasal 480 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan.